Ratusan penutup got yang ada di sepanjang jalan Kapten Arifai Angkatan 45 Merdeka, Jaksa Agung R. Suprapto, dan Sri Jaya Negara hilang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan melakukan perbaikan dan pemasangan beton untuk penutup got tersebut. Untuk perbaikan akan dilakukan secara bertahap mulai dari Kapten Arifai dan Angkatan 45 akan diperbaiki hingga akhir Desember ini. Kemudian selanjutnya, Jalan Merdeka, Jaksa Agung R. Suprapto, dan Sri Jaya Negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Rebun Sumsel, Linda. Silahkan rekan, Linda. Ya, pada rekan-rekan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang main hall di beberapa jalan yang ada di Kota Palembang itu hilang. Untuk itu, Kepala Dinas PBM Tata Sumsel bersama Kepala Stabilis Palembang meninjau secara langsung untuk perbaikan dan pemasangan main hall. Nah, menurut Kepala Dinas PBM Tata Sumsel Afandi, saat diwawancarai, itu perbaikannya akan dilakukan secara bertahap. Memang dari Kapten Arifai atau Latwan Miha dan dilanjutkan nantinya di Jalan Merdeka, Jaksa Agung R. Suprapto, dan Sri Jaya Negara. Nah, untuk main hall yang hilang ini ada lebih dari 200 main hall, dengan estimasi kerugiannya 600 juta. Nah, kalau sebelumnya main hall yang digunakan itu pelat besi, maka nantinya akan diganti pelat bentan untuk meminimalisir tindakan pencurian. Nah, sebenarnya kalau pelat besi mempunyai nilai ekonomi tinggi yang bisa dijual. Nah, kalau saya juga sepertemuan cari kapasitas besi Palembang, Kompol-Pol Hario Seganto, juga yang meninjau secara langsung itu mengatakan bahwa main hall itu adalah hilang sejak 2002 yang lalu. Nah, untuk itulah ya bersama Pak Fandi meninjau secara langsung ke lokasi yang merasa terpanggil untuk berkaitan dengan Dinas PU. Nah, menurutnya pihaknya membantu melakukan pengawasan kegiatan yang ada, tujuannya untuk memperbaiki wajah kota, sehingga perjalan kaki di Palembang tidak beresiko bahaya ketika berjalan di malam hari. Nah, di tahun 2002 itu terjadi pencurian penumpuan saluran air yang dari besi, itu pelakunya satu orang dan saat ini memang sudah ditangani pihak kepolisian. Nah, menurutnya untuk motif pencurian sendiri untuk mendapatkan uang karena memang besi tersebut dijual, dengan cara mencontel rumahan atau penutup yang main hall tersebut. Nah, dengan perubahan spek nantinya yang dari besi menjadi beton, itu ke depannya diharapkan tidak akan terjadi lagi pencurian, sehingga bisa meminimalisir risiko pencurian yang ada. Nah, Kak Bustabes Palembang mengimbang kepada masyarakat untuk fasilitas lebih yang ada, dan mau ada nilai ekonomi atau tidaknya agak sama dijaga untuk kehindahan kota Palembang. Begitu, May. Baik, terima kasih Rekan Linda atas laporan Anda. Dan Rebenars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapol Restabes Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Rekan Linda atas laporan Anda. Terima kasih Rekan Linda atas laporan Anda. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.